Ya, kita lanjut lagi dengan Gardener On TV. Di sini di buku saya, saya ngomong tentang atau menulis tentang suara konsumen, kehebatan suara konsumen. Saya ingin tahu sebenarnya, karena sekarang ini kalau kita di advertising atau di marketing atau di branding, kita kenal dengan istilah consumer insight, kepekaan kita untuk memahami konsumen itu seperti apa gitu. Dan saya bisa merasakan Afid itu sangat memperhatikan itu gitu. Nah, ini prosesnya seperti apa? Nah, yang tadi saya bilang mas, keuntungan, salah satu keuntungan kita menggunakan social media adalah tidak adanya gap yang terlalu besar. Jadi, konsumen itu tidak, gimana ya caranya supaya gue masih input ke brand ini? Dan itu yang amat disayangkan. Saya enggak tahu point of view brand-brand besar kenapa begitu takutnya dia menggunakan tool social media. Ya, betul. Sudah diambil. Justru itu yang saya pilih dari awal. Kita tidak pernah takut akan menerima kritikan. Nah, karena konsumen yang kritik adalah konsumen yang memiliki sensor bilongnya yang tinggi. Justru benar, mas. Betul. Saya bilang konsumen yang tukang kritik. Kalau kita layani kritiknya dengan bagus, akhirnya apa? Dia akan berubah menjadi konsumen yang loyal. Itu saya sudah buktikan. Ada orang yang datang ke Olicout seminggu tiga kali. Tiga kali-tiga kalinya dia mau mel. Tapi kita layani dengan baik, dia akan tetap datang seminggu tiga kali. Nah, dengan tidak adanya gap yang besar, yang terjadi, akhirnya kita dengan mudah memberikan, kita selalu, percakapan kita di Twitter adalah, enaknya seperti simple, enaknya tempat makan itu ada smoking session atau enggak ya kalau di Olicout. Jangan dong, karena banyak bumil yang datang. Oke. Itu, mas. Intinya percakapan di Twitter itu terjadi ya? Tidak hanya, biasanya kalau beberapa restoran itu biasanya nge-tweet, tapi isinya sangat searah gitu. Iya, iya. Nah, ini tidak seperti itu ya? Oh, itu sangat kita hindari. Karena apa? Nge-tweet yang searah itu cenderung mengganggu. Dan cenderung tidak menarik timeline-nya untuk dilihat. Oh, jadi ini sangat personal, tapi juga kontennya bukan mesin lah. Iya, betul. Karena kita, Olicout itu sebenarnya tidak punya pakem. Biasanya brand itu memiliki, brand besar memiliki pakem, jangan ngomong ini, jangan ngomong itu, jangan ngomong betul. Betul. Bener nggak? Akhirnya apa? Moderator Twitternya itu kaku sekali. Karena ketakutan akan kritik. Itu enggak, kita bebasin. Asal enggak melenceng dari apa yang, ya, jangan brand restoran tapi ngomongin politik. Jangan, tapi ngomongin situasi terkini harus. Sesimpel hari ini kita nyoblos, kira-kira kuih kaum siapa yang menang ya? Dan itu feeding-nya bagus sekali gitu. Nah, yang tadi saya bilang, komunikasi itu memang sengaja kita buat dari awal, engaging ke customer. Akhirnya customer tidak, ah, cuma promo aja, discount, segala macam. Tapi kita ngomongin, kita pancing dengan daily conversation. Artinya, artinya men-treat Holiqout sebagai brand yang sangat human, ya? Human, dan kita men-treat semua followers kita dalam teman. Oke, jadi biasanya memang saya perhatikan, brand itu karena terlalu jahil, takut salah, terus... Kayak di Menara Gading, mas. Iya, kayak di Menara Gading, akhirnya, ya, dia play safe, gitu maksudnya. Tapi jadinya kayak, aduh, ini mesin, ya, istilah saya ya. Istilahnya ini mesin, ini yang diprogram, gitu. Nah, itu tidak terjadi di Holiqout. Alhamdulillah tidak terjadi, karena memang kekuatan dari moderator kami adalah dia bisa menciptakan soal sana yang benar-benar apa adanya, yang benar-benar sehari-hari. Yang kita bisa tahu bahwa kebiasaan dari, kebiasaan dari, contohnya simple, kebiasaan dari orang Jakarta itu apa sih? Kita mulai dari situ dulu, mas. Akhirnya orang tidak merasa bahwa dia lagi ngobrol dengan Holiqout. Oke, betul ya? Gila, gue ngobrol sama restoran nih, gue ngobrol sama steak, gitu kan. Ya. How could it be, gitu. Ya, ya, ya. Itu, yang secara orang akhirnya tidak sadar bahwa dia, kok gue ngobrol sama restoran, ya, ya, ya. Itu yang bikin. Atau karena memang juga tidak terlepas antara Holiqout dan Afin atau dengan Lucy? Apakah juga ada begitunya? Gak juga. Gak juga. Ada beberapa orang yang tidak tahu bahwa Holiqout itu dimoderatorin oleh Lucy. Oh, oke. Atau, ya, karena mereka selama ini mean. Biasanya gitu, tau. Mean, admin, gitu kan. Gimana nih, hari ini buka apa enggak? Itu menunjukkan bahwa mereka menganggap Holiqout itu as a brand. Mereka ajak bicara, gitu. Siapapun di belakangnya, gitu. Saya sangat percaya sekali bahwa era komunikasi sekarang, disini saya tulis, we are what we share. Nah, kelihatannya spirit ini bener-bener ada, gitu, di Holiqout. Bukannya saya mau ngomong ini ya, tapi saya merasakan itu ada, gitu. Nah, what do you think dengan premise, we are what we share yang sangat kuat sekarang di trend komunikasi? Ya, we are what we share. Sebenarnya, ya memang bener. Orang melihat kita dengan apa yang sudah kita berikan, gitu. Ya, betul. Dan kita sharing. Ya, kita sharing. Tadi kan pengalaman-pengalaman di outlet, di, 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 sorry, di warung, itu diceritakan saja, gitu. Ya, betul, betul. Ya, basically, sebenarnya, kalau itu memang akhirnya berujung kepada orang, oh, ternyata bener ya, we are what we share. Tapi, basically, yang tadi saya bilang, mas, we are just having fun. Ya. We are just act like a normal person, yang suka sharing, terutama dengan kultur orang Indonesia. Suka cerita tentang apapun. Ya. Dan suka, suka, suka ingin tahu tentang apapun, gitu. Itu yang kita coba tanahkan dari awal. Hey, kita coba harus aja ngobrol dengan, 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 dengan ini kita, dengan followers kita. Kita ceritakan apa yang bisa memberikan insight positif buat customer kita. Ya, yang akhirnya mereka, oh, iya ya, wah, jadi inspirasi nih, gue pengen melakukan hal yang serupa deh. Nah, itu, mas, gitu loh. Oke. Dan ternyata memang benar dengan, we are what we share, itu. Nah, ini menarik, ini pertanyaan terakhir, yang agak sinis nih. Di buku ini, saya mengutip satu pendapat, orang Iplan, karena background-nya orang marketing, jadi saya tanya. Di sini dibilang bahwa, advertising in the future is like sex, katanya. Only the loser will have to pay for it. Hahaha. Ini tadi kan kelihatan bahwa memakai sosial media, which is free, ya? Nah, what do you think dengan premis ini? Hahaha. Ini pertanyaan. Ini, apa, pertanyaannya. Ini pukulan untuk saya, tapi kamu akan baca. Lugas ya, sebenarnya. Sebenarnya saya agak kurang setuju sih. Kenapa? Jadi gini, sebenarnya iklan, advertising itu memang perlu, tapi perlunya untuk apa? Iya. Kalau memang budget itu, kita bisa spend ke tempat lain yang jauh lebih murah, bahkan zero budget. Kenapa enggak? Tergantung, mas. Tergantung. Pemainnya siapa. Ada, rata-rata iklan sekarang hanya dimainkan oleh brand-brand besar yang hanya untuk menjaga awareness aja, mas. Iya, iya, iya. Nah, tadi kita sempat bahas bahwa Afid sedikit heran, brand-brand besar itu seperti canggung, segala macam. Itu kira-kira trendnya ke depan seperti apa sih? Kalau boleh tahu. Trendnya ke depan terhadap brand-brand besar ya? Ya, kemungkinan brand besar apakah akan polanya melakukan engagement yang lebih personal atau gimana? Arahnya akan ke situ sih, mas. Oh, arahnya harus ke situ. Kalau enggak, dia akan ditinggalkan. Even brand-brand besar seperti Unilever, segala macam. Oh, iya, mas. Jadi, sekarang itu sesuatu memang sudah ke arah personal ya, mas. Ya, ke arah personal. Ya, mungkin nanti akan ke arah bahwa semuanya, orang sudah tahu bahwa, oke brand ini sesuai dengan karakter gue memang gitu. Karena memang pendekatan brand itu memang sudah sesuai dengan personal. Dan akhirnya mereka tidak perlu beriklan, betul ya? Mungkin bukan karanya gitu. Nah, tapi memang harus ke situ, mas. Karena dunia ini sudah, it's getting personal. It's getting very personal gitu. Kalau enggak personal, enggak mungkin smart mobil mengeluarkan mobil yang cuma khusus untuk dua orang. Betul, betul. Untuk mengakomodir orang-orang eksekutif muda yang enggak punya anak, tapi dia married, enggak punya anak, cukup dengan ini. Iya, iya, iya. Setuju sekali. Harus ke personal, harus ke personal. It's getting personal soalnya. Oke, terima kasih sekali. Ini saya tutup dulu. Karena begini, saya perlu menggarisbawahi bahwa trend, brand-brand besar saya yakin benar ke arah engagement, ke arah komunikasi yang sifatnya lebih personal. Karena ini, ya, memang medianya seperti itu. Dan suasana mati dari konsumennya juga seperti itu. Jadi kalau di, kita misalnya ada yang bilang bahwa, ah, tapi Indonesia belum segala macam, holy cow, menurut saya. Cendungnya, holy cow. Holy cow sudah membuktikan dengan skala mungkin enggak besar, tapi membuktikan bahwa pola komunikasi yang sifatnya engaging, sifatnya personal itu sangat efektif. Dan itu yang di, impact-nya besar dan itu yang diinginkan oleh konsumen maupun tadi supplier, kolaborator, segala macam. Terima kasih sekali. Salah-salah Masan. Sudah menjadi tamu brand gardener. Saya merasa banyak belajar. Dan nanti kita ngobrol lagi.